Bahan ini dapat digunakan untuk memutihkan kulit yang gelap, menghilangkan pigmentasi, flek hitam, melasma, bekas jerawat dan jerawat. Jika bunda sistem punya kulit yang berjerawat, berflek hitam, berpigmentasi atau kulit yang gelap ingin dicerahkan dengan cara alami, bunda sistem bisa menggunakan bahan ini. Oke, jadi bahan yang saya gunakan untuk kali ini adalah asam jawa. Kita sediakan satu wadah persih, bunda sistem. Kita gunakan asam jawa untuk hari ini. Sebagai takaran saja, saya akan gunakan satu sendok makan asam jawa. Satu sendok makan asam jawa, bunda sistem. Kemudian kita tambahkan dengan sedikit air hangat. Asam jawa dan air hangat. Kita lenyekkan asam jawa. Selamat menikmati. setelah dilenyek-lenyekkan dan sudah menjadi bubur seperti ini asam jawanya setelah ini kita akan gunakan dan bahan kedua bahan kudu yang saya gunakan adalah garam tambahkan 1 sendok teh garam sini untuk garamnya garamnya adalah garam yang digunakan untuk memasak diaduk-aduk setelah diaduk rata bunda sister bisa menggunakan bahan ini untuk cara memakai bahan ini oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah kulit yang berflak hitam kulit yang berjerawat ataupun kulit yang berpigmentasi diolaskan merata kemudian diamkan selama 5-10 menit setelah itu cucilah dengan air lakukan perawatan ini setiap hari di pagi hari ataupun di malam hari sebelum tidur secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih dan bersih tanpa flek hitam tanpa jerawat jadi mudah saja untuk mengatasi flek hitam, jerawat, kulit yang gelap ataupun pigmentasi dengan menggunakan dua bahan saja yaitu garam dan asam jawa selamat menikmati 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 selamat menikmati